Setelah hampir satu bulan lamanya menghilang, selebgram yang kini tengah heboh dan diburu masyarakat serta awak media Oakland VIA akhirnya muncul dan mencoba mengklarifikasi unggahan konten miliknya yang dianggap meresahkan serta mencederai hati umat muslim di seluruh tanah air. Lantas seperti apa penjelasan Oakland VIA terkait konten yang dibuat dan diunggahnya di sosial media itu. Benarkah konten yang dibuat Oakland VIA sebenarnya berdasarkan konten yang dibuat kreator lain yang kemudian dibuatnya kembali lalu diunggahnya di sosial media. Ya, kehebohan konten yang tidak senonoh yang dibuat Oakland VIA memang sempat membuat kehebohan yang amat sangat baik di sosial media ataupun masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat konten tersebut. Dianggap sengaja membuat konten yang mencederai salah satu agama khususnya agama Islam. Konten Oakland VIA pun mendapatkan kecaman luar biasa dari sejumlah pihak, termasuk diantaranya pemuka agama kenaman tanah air seperti Ustadz Dery Sulaiman dan juga Gus Mifta. Lantas, bagaimanakah reaksi Oakland VIA terkait hal itu? Sementara itu, pemeriksaan Oakland VIA dan jawabannya terkait hal ini memang buntut dari laporan Organisasi Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau disingkat PB Semi ke Pores Metro Jakarta Pusat pada Senin 14 Agustus 2023 lalu. Lantas, apa komentar dari PB Semi setelah Oakland VIA kemarin diperiksa? Benarkah PB Semi pun menerima permintaan maaf Oakland VIA dan siap untuk berdamai? Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini setelah hampir satu bulan lamanya menghilang dan tidak pernah muncul untuk memberikan komentar ataupun klarifikasi perihal konten tidak senonoh yang dibuat dan diunggahnya di sosial media. Kemarin, selebgram kenamaan Tanah Air yang kini tengah diburu oleh masyarakat dan awak media Oakland VIA akhirnya muncul untuk menjalani pemeriksaan atas pelaporan yang dibuat oleh Organisasi Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau disingkat PB Semi ke Pores Metro Jakarta Pusat pada Senin 14 Agustus 2023 lalu Hadir ditemani oleh kuasa hukumnya konten kreator yang sering membuat konten berolahraga ini pun langsung menyampaikan permintaan maaf dan mengaku bersalah atas konten tidak senonoh yang dibuatnya di sosial media. Assalamualaikum Wr. Wb Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Rob penguasa semesta alam yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oakland akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang penganut agama Islam atau muslimah yang baik Oakland Fia pun mengaku tidak ada niatan sedikitpun darinya untuk melecehkan ataupun merendahkan agama yang sudah dianutnya sejak lahir itu. Menurutnya hal ini adalah murni ketidaktahuan dan kelalaian karena dilakukan di umurnya yang masih muda dan rentan berbuat kekilafan seperti permasalahan yang sudah dibuatnya saat ini. Oakland Fia pun juga mengakui perbuatannya tersebut karena dasar ketidaktahuan dan juga kelalaian sebagai generasi muda dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang sama ataupun membuat konten yang serupa di kemudian hari. Sebagai seorang muslimah dari lubuk hati saya yang paling dalam tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam umat muslim ikhwan dan akhwat serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat kekilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan dijanji untuk tidak mengulanginya kembali. Alhamdulillah tanpa hentinya saya mensyukuri dan menyadari ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah SWT untuk saya dapat kembali ke jalannya menjadi manusia yang lebih baik dan dijauhkan dari sifat zolim menjadi introveksi dalam berperlaku ke depannya bagi saya maupun masyarakat Indonesia. Intinya saya minta maaf mungkin ada apa yang tertentu kenapa bikin begitu? Ya sesuai dengan tadi pemeriksaan Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja untuk lucu-lucuan saja tidak ada maksud untuk menghina agama terbetul. Ya, sudah mengakui perbuatannya dan menyesal dengan konten yang dibuatnya itu. Oklin Via saat menjawab pertanyaan awak media pun juga menyebutkan sebenarnya ia membuat konten tersebut karena terinspirasi oleh konten serupa yang ada di sosial media dan membuat ulang video tersebut. Oklin Via dalam kunjungannya ke pihak kepolisian Pores Metro Jakarta Pusat kemarin pun tampak lebih banyak menunduk dan menyembunyikan wajah di balik masker serta hijab yang menutupi bagian kepalanya. Lantas ada apakah sebenarnya dengan Oklin Via Benarkah Oklin Via pun merasa psikologisnya terganggu akibat banyaknya cacian dan juga komentar miring buntut dari konten makan es krim yang dibuatnya itu. Pasti saya dapat pelajaran banyak banget dari kejadian ini dan ini teguran Allah untuk saya sendiri saya belajar banyak dari kasus ini saya ikhlas dalam menghadapi ini semua yang pasti saya ingin begitu menjadi yang yang penting. Dan akan bertanggung jawab ya Mbak ya terkait dengan apapun hasilnya nanti dari ini. Pastinya? Saya tadi sudah jelaskan boleh dikatakan Mbak siapa yang menjadi inspirasi sebagai konten? Intinya di video itu kenapa saya buat video itu karena ada video lain yang membuat video itu juga jadi saya recreate aja sih. Pastinya pastinya saya lebih mungkin baca buku dan olahraga aja sih. Ya dalam kesempatan yang sama dan menjadi awal pertemuannya dengan awak media Oklinvia pun juga menjelaskan siapakah sebenarnya sosok pria sekaligus perekam video dalam konten viral tersebut. Menurutnya pria tersebut bukanlah sosok spesial di hatinya melainkan orang yang biasa membantunya untuk urusan menghias wajah. Lantas bagaimana Oklinvia menjawab kabar yang menyebutkan ia tidak takut dengan pihak-pihak yang geram akan permasalahan ini dan berencana akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Benarkah di awal permasalahan ini Oklinvia pun sebenarnya tidak takut bahkan terkesan menantang orang-orang yang geram dan ingin melaporkannya akibat konten yang telah dibuatnya itu. Perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023 saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya baik itu Instagram maupun TikTok sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya atau akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya adalah akun-akun yang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu usai menjalani pemeriksaan yang kurang lebih ada 26 pertanyaan itu selebgram Oklinvia pun melalui kuasa hukumnya mengaku akan kooperatif jika kembali dipanggil dalam laporan lain yang juga menyeret namanya. Oklinvia pun juga menambahkan ia pun sudah menyerahkan segala urusan hukum yang menjerat dirinya kepada para penegak hukum dan tentu juga kuasa hukumnya. Lantas benarkah Oklinvia melalui kuasa hukumnya sudah menerima surat pemanggilan atas laporan serupa yang dilayangkan Umi Pipik dan Marisha Ica di Bares Krimpori. Pastinya dengan hari ini kami datang ke sini artinya kami sangat kooperatif dan kami sudah sampaikan kepada Mbak Oklin kami akan memenuhi semua panggilan dari kepolisian. Jadi memang sudah menjadi tanggung jawab kita selaku warga negara untuk taat kepada proses hukum. Saya tetap akan menjadi konten kreator yang lebih baik lagi yang tersebut. Dengan konten yang sering lagi atau gimana? Tadi sudah dijawab untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Ada pemanggilan saksi-saksi ya kita doakan saja lah ya. Kami belum bisa mempastikan. Belum ada panggilan dari Mbak Oklin. Sementara itu kehebohan konten makan es krim yang dibuat Oklin via pun diketahui memang sudah mendapatkan reaksi beragam. Namun yang cukup mengejutkan dua pemuka agama besar tanah air seperti Ustadz Dari Sulaiman dan juga Gus Miftah angkat bicara terkait hal itu. Lantas seperti apakah reaksi keduanya ketika menangkapi hal ini? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Halo Pemirsa saya Indra Bekti jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap Senin sampai Sabtu saksikan jangan lupa awas kawan saksikan ya Ya, masih melanjutkan video tidak senonoh yang dilakukan Oklin via dan diunggahnya di sosial media. Sebelum melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, konten makan es krim yang dibuat Oklin via dan diunggahnya di sosial media memang mendapatkan reaksi beragam dari warganet di jagat sosial media. Namun yang cukup mengejutkan konten ini pun rupanya juga mendapatkan reaksi luar biasa dari pemuka agama yang juga dikenal dekat dengan beberapa selebritis papan atas tanah air seperti Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman menilai konten yang dibuat Oklin via sebagai aksi tidak senonoh tidak terpuji bahkan tidak beradab terutama jika dikaitkan dengan ornamen keislaman yang melekat di dalam dirinya yang ditampilkannya dalam video tersebut. Jika saya kenal sebetulnya kalau saya kenal saya mungkin bisa datang menasihati dia kemudian doa yang bisa semua kita bisa doakan siapa saja untuk bisa Allah beri Allah beri hidayah sehingga bisa menjadi orang yang sempurna. Jadi tanggapan saya gitu saja dia karena tidak tahu mungkin karena dia bodoh mungkin atau kalau dia sengaja berarti mencari attention mencari perhatian dia sudah terkenal macam-macam dia orang untuk melakukan itu tapi yang jelas apa yang dia lakukan saya sempat lihat sekilas itu kurang ajar itu betul-betul tidak beradab alangkah malunya itu keluarga orang tuanya melihat konten dia itu kalau memandang dibandingkan dengan yang tidak berhijab atau berpakaian seksi dari satu sisi mungkin mendingan dia berhijab masih ada kebaikannya tapi kalau kita pikirkan lagi efek daripada perbuatan dia itu dia telah melecehkan syariat islam itu sendiri ini penisahan agama ini tidak boleh ini seakan-akan menunjukkan wanita berhijab itu porno gitu jadi saya saya sepuluh itu sebetulnya kalau ada orang yang mungkin dia mau bikin konten tidak betul dia lepas dihijabnya silahkan lah jadi kita islam tidak dibawa-bawa itu harusnya pribadi dengan Allah dan satu hal lagi kalau orang mengapain saja mau lakukan atau apa saja kita lakukanlah secara tersembunyi selain Ustadz Dery Sulaiman hal senada pun juga diungkapkan oleh Gus Miftah yang selain mengecam juga mengatakan bahwa aksi tidak senono yang dibuat Oklinvia merupakan perbuatan tidak terpuji apalagi dipertontonkannya dengan menggunakan atribut keagamaan yang digunakannya dalam videonya tersebut miris banget tentunya menurut saya jelas akhlak-akhlak yang tidak terpuji apalagi dipertontonkan dengan menggunakan atribut agama cewek berjibat kemudian mempertontonkan seperti itu sementara itu berbeda dengan dua pemuka agama Ustadz Dery Sulaiman dan Gus Miftah langkah tegas pun juga diambil oleh Umi Pipik yang langsung membawa permasalahan ini ke jalur hukum didampingi rekannya Marisha Ica Umi Pipik pun melaporkan Oklinvia ke Mabespori dengan pasal berlapis yaitu dugaan tindakan pornografi dari apa yang ditampilkannya dan juga undang-undang informasi dan transaksi elektronik karena diunggahnya di sosial media lantas apa sebenarnya alasan Umi Pipik dan Marisha Ica membuat laporan tersebut saya sebagai seorang pendakwah walaupun bukan berarti dengan pakaian saya terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan enggak juga bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya cuma disini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah terus saya sebagai seorang ibu dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim sejabodetabek yang sudah apa namanya yang sudah ada yang DM saya ada yang telpon segala macam yang meminta untuk ya membicarakan soal hal ini gitu karena Umi mewakilkan masyarakat muslim masyarakat seluruh Indonesia bahkan juga teman-teman saya yang non-muslim pun banyak ikut men-support jadi pada hari ini klien saya Umi TV dibantu juga dengan Mbak Marissa Ica mendatangi baris krim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya tindak dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF OF ya nah konten ini terkait bahwa di sosial media yang sudah beredar viral OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi Alhamdulillah laporan kami bisa ditunjukkan laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE pasal 4 pasal 8 pasal 10 undang-undang pornografi dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyedik dari Barres Krim di atas 5 tahun di atas 5 tahun sementara itu pemeriksaan Oakland VIA dan permintaan maafnya memang sudah dilakukannya hari ini lantas bagaimanakah tanggapan PB Semi terkait hal itu pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo pemirsa intens apa kabar gue Jeffrey Nicole jangan lupa saksikan intens investigasi 3 kali sehari dan jangan lupa buat like comment dan subscribe semen sementara itu penyesalan dan permintaan maaf yang dilakukan Oakland VIA usai kedatangannya di Pores Metro Jakarta Pusat kemarin sepertinya tidak membuat organisasi pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB Semi pun melunat P.B. Semi melalui perwakilannya tetap mengapresiasi tindakan yang dilakukan Oklinvia. Namun saat dihubungi tim intensif investigasi melalui sambungan daring, bintang, perwakilan P.B. Semi pun juga mengatakan proses hukum tetap harus berjalan dan meminta polisi untuk memberikan kepastian hukum kepada Oklinvia alias menetapkannya sebagai tersangka. Kita sama-sama tahu memang bahwasannya tadi Saudari Oklin didampingi oleh pengacaranya itu datang ke Pores Metro Jakarta Pusat. Alhamdulillah beliau itu sudah mempunyai tiket baik sebagai warga negara Indonesia. Itu dulu yang perlu kita sama-sama syukuri. Beliau sudah mempunyai niat baik sebagai warga negara Indonesia yang tak hukum. Nah, kita juga tadi melihat Saudari Oklin ini meminta maaf. Tentu sebagai sesama anak bangsa kita memaafkan. Tetapi ingat, proses hukum tetap harus berjalan. Tentu ya, dengan pertimbangan apalagi kemarin kita ke Majelis Ulama Indonesia, kita juga sudah ke senior, kita ke ahli, bahwasannya ini betul-betul meresahkan. Bahkan, kita menemukan konten-konten yang serupa dijadikan lomba pada hari kemerdekaan. Artinya, ini sudah merusak mental dan moral bangsa. Apabila ini tidak diberikan sanksi tegas, saya nggak ngerti, 20 atau 10 tahun ke depan, adab kita sebagai bangsa timur, moral kita sebagai bangsa Indonesia akan dibawa ke mana. Jadi, harapan saya tentu, dengan tegas, polisi segera memberikan Oklin ini kepastian hukum. Yang disebut kepastian hukum, kan di situ sudah jelas ya, ada yang namanya dua alat bukti. Dan bahkan sudah berdasarkan keterangan-keterangan ahli. Kenapa saya bilang keputusan keterangan ahli? MUI sudah bicara, terus pakar yang lain pun sudah bicara. Apalagi yang ditunggu polisi untuk menetapkan Oklin ini sebagai tersangka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam hanya di Youtube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton!